Hai halo teman jumpa lagi kali ini saya kedatangan ya kompor induksi ya ya menurut yang punya tidak tidak mau panas dan muncul tulisan eh disini di displaynya ya ini saya sudah hidupkan eh saya sudah colokan ke ini ke sumber tegangan ya kita akan mengetesnya biasanya untuk kompor induksi ini lebih cenderung ke ini ya Oh apa namanya yang buat ininya buat tempat wadah tempat untuk memasaknya biasanya cenderung ke stainless ya stainless tapi kita akan melakukan ini tes dengan ini saya punya nih aluminium ya aluminium ya kita akan mengetesnya ya apakah memang benar-benar error atau sebelum kita ini buka lebih lanjut Oke kita tes aja dulu ya ya tampilannya eh ya eh kosong ya ya nggak mau ya Oke kita akan coba dengan ini saya punya wadah dari stainless ini stainless kita coba aja ya siapa tahu kompornya tidak error sebenarnya tapi cuma karena wadahnya mungkin yang tidak ini tidak pas Oke kita coba Oke jalan ya temannya dengan yang yang berbahan stainless ya Hai wah cepat panasnya teman-teman udah panas ya tuh sudah berasap hahaha walaupun cepat panasnya sebentar lagi mendidih ya teman-teman jadi kesimpulannya ini ini tidak error ya teman-teman mungkin peralatan masaknya yang tidak pas karena kita pakai almonian ya kalau kita pakai almonian ya tidak ini ya tapi laporan yang punya katanya error Oke kita coba lagi dengan bahan stainless yang lainnya yang lainnya saya carikan dulu bahan stainless Oke ini saya punya yang stainless tapi agak tebal sedikit ketimbang ini agak tipis kita coba saja ya teman-teman ya kita angkat dulu karena panas Oke kita coba dengan stainless yang agak tebal sedikit ya kita lihat reaksinya seperti apa Oke jalan ya teman berproses tinggal menunggu panas berarti kesimpulannya tidak tidak error ya mungkin mungkin bahan masaknya yang ini wadah masaknya yang yang aluminium dia tidak ini ya tidak mau error biasanya begitu kalau kompor induksi biar stainless ini stainless yang agak tebal ya teman-teman dan sudah ini sudah panasnya ini sudah keluar asapnya oke jalan ya teman ini jalan oke sudah ada gelombong-gelombongnya jalan ya teman-teman mungkin tindakan kita hanya kita bersih-bersihkan saja ini bagian-bagian kipasnya yang nanti kita cek ya kita bersih-bersih saja karena ini lap kedatangannya ini katanya tidak jalan tapi setelah dilakukan pengujian pengetesan ternyata jalan jadi kita bersih-bersihkan saja ya panas sedikit ya uh uh seperti ada baut jatuh ini wah seperti ini ya teman-teman ini kotorannya ini kita bersih-bersihkan saja ya tidak ada karena tidak ada yang ini tidak ada yang error setelah kita lakukan ini pengetesan kita bersih-bersihkan saja apanya ini ya wah ada baut ada bautnya lepas ya seperti inilah teman-teman kondisi di dalamnya ya sensor semoga akan berdebu sekali kita bersihkan saja dengan kuas terima kasih 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 untuk bersih-bersihnya kita tutup saja ya untuk kompor induksinya mereknya ya mereknya gipas ya frekuensi 50hz rate power 1200watt ya oke kita sudah bersih-bersih sebelum semuanya kita tutup kita tes lagi untuk yang terakhir oke jalannya teman-teman ya kita tinggal menunggu panasnya Oke demikian dulu video kali ini jadi kesimpulannya kompor induksi itu tidak bisa dengan wadah almunyun ya teman-temannya tidak bisa dengan wadah almunyun dia harus stainless ini stainless yang agak tebal tadi saya sudah coba juga dengan stainless yang tipis jadi oke teman-teman demikian dulu dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh